Itu tadi kasus Nagoda Kapal Tangbut, kali ini kasus yang sempat viral kemarin nih. Ini kasus Nenek Absah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi menindaklanjuti persoalan antara Nenek Absah dan pihak PT Rimbo Palmas Jatra Lestari atau PT RPSL dengan melakukan rapat dengar pendapat di gedung DPRD Kota Jambi. Bagaimana beritanya? Ini dia. Minggu malam 11 Juni 2023 dikelar rapat dengar pendapat oleh DPRD Kota Jambi guna menindaklanjuti persoalan PT Rimbo Palmas Jatra Lestari atau RPSL dan pihak Nenek Absah. Dalam RDP tersebut turut hadir pihak perwakilan dari Nenek Absah, pihak perusahaan, pemerintah Kota Jambi, jamat setempat, aliansi mahasiswa, dan warga di RT 25 dan RT 24 Kelurahan Payo Selinca, Kota Jambi. Ketua Komisi 1 DPRD Kota Jambi, Muhili Amin menyampaikan bahwa dari hasil pertemuan, kedua pihak sepakat untuk membentuk tim untuk menyelesaikan permasalahan ini. Kita menyampaikan pada rapat dan pendapatan yang semua kita menang semua elemen, itu kita menanggungkan. Ini adalah kita sepakat untuk memenuhi dari aspirasi kekuatan pihak yang besar, kita membuat, ini diperlukan itu untuk membentuk tim. Kita membentuk tim secepat mungkin. Sementara itu, perwakilan aliansi mahasiswa sekaligus cucu dari Nenek Hafsa, Puspita Paradila menuturkan. Alur dan mekanisme pembentukan tim tersebut masih belum jelas. Bahwa malam ini memang ada dikatakan kebutuhan tim, tapi jika kami kaji lagi sebagai mahasiswa, di sini tidak jelas. Maksudnya alur dan mekanismenya tidak dikutuskan di saat ini. Dan saat ini, mungkin ke depannya bakal bagaimana? Apakah titik fokusnya memang dalam penerbangan besar? Dengan pintu poin juga, jadi kita tahu kan detail batasnya kapan, tapi untuk adik kita itu tidak boleh diharapkan untuk berwarna lagi, jaman podcast dan lain sebagainya. Nah, itu jadi pertanyaan jelasnya. Sementara itu, pihak PT Rimba Palma Sejahtera Lestari turut angkat bicara soal pembentukan tim dan permintaan dari keluarga Nenek Hafsa ini. Apa yang ditanyakan semuanya, udah kami jawab juga. Apa benar keluarga itu minta 1,3 M, Pak? Nanti tanyakan langsung aja ya, karena itu tadi udah kami sampaikan yang dalam ya. Karena kami juga kan itu pada tahun 2002 ya dimintakan 1,3 M. Terkait tudingan tidak ada amdalalin itu gimana Pak perusahaan gitu? Oh, nggak mungkin lah kita. Nggak ikutin aturannya perlahan-lahan.